Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara membuat sayap kebaya seperti ini ya Ini ditempel belakangan karena sebelumnya model kebaya ini polos ya seperti ini Nah caranya tuh seperti ini pertama kita lipat dua dulu bahan berukatnya Lalu kita ambil pola badan belakang disini seperti ini ya Terus kita tempelkan di bagian berukat ini Disini kita kasih tanda sedikit saja untuk bagian sudutnya ya Lalu kembali ke kebayanya disini kita cek dari tengah badan belakang sampai ke bagian depan disini Perhatikan angkanya ada 45 ya Lalu yang 45 ini kita tambah 5 cm jadi 50 cm ya Nah yang 50 cm ini disini kita buat mirip setengah lingkaran ya Tapi agak lonjong sedikit ya Kita gunting dulu bagian ini Lalu disini kita kasih tanda 26 cm atau sesuai selera ya Dan untuk bagian depannya lebih pendek Kita gunting Nah kurang lebih seperti ini ya bentuknya Kita gunting bagian depannya Lalu kita buka Nah seperti ini Dan untuk bagian tepinya kita tempel motif pinggiran dari bahan berukatnya ya Karena posisinya melengkung maka kita harus kasih guntingan seperti ini Supaya tidak kaku ya Lalu kita pegang pakai jarum pentul seperti ini Untuk menempel bagian pinggiran ini sebenarnya kita bisa langsung pakai lemsom ya Digosok Tapi karena disini nanti akan saya coba pakai mesin bordir Maka saya tempel pakai jarum pentul saja ya Kita percepat saja Selanjutnya kita jahit pakai mesin bordir ya Disini kita jahit tepian atasnya dulu Mengikuti lengkungan motif ya Lalu ke bagian tengah Dan untuk yang sudah dijahit Jarumnya kita bisa ambil seperti ini Jadi untuk bagian ini cukup dua baris saja ya Jahitnya bagian tepi atas dan bagian tengahnya Dan sekali lagi untuk menempel bagian motif ini Sebenarnya bisa pakai lemsom ya Kita digosok Tapi disini saya coba pakai mesin bordir Atau kalau kepepet bahkan bisa pakai mesin jahit juga ya Tapi biasanya sepatunya dicopot atau diangkat Kalau tidak ada mesin bordir dan tidak ada lemsom ya Jarum pentulnya kita ambil dulu Lalu kita balik Dan bagian sisaan kampuhnya ini kita buang saja Supaya kelihatan lebih rapi Kita percepat lagi Dan kalau dirasa kurang rapi Bisa disetrika dulu ya Setelah ini Kita langsung tempel saja ke bagian kebayanya ya Seperti ini Disini saya tempel pakai jarum pentul Dan langsung sampai ke bagian patungnya ya Karena ini patung tubeless Ini sementara saja Untuk mengatur posisinya ya Kita atur-atur Kita atur-atur Sampai menurut kita posisinya sudah pas Perhatikan kiri kanannya Bagian depan juga antara kiri dan kanan Harus sama ya Nah setelah dirasa pas posisinya Maka sekarang kita cantum pakai jarum pentul Antara sayap ke bagian badannya ya Dan jarum yang menempel ke bagian patung dilepas Dipindahkan untuk memegang bagian sayap ke bagian badannya ya Dan pegangan ini harus lumayan banyak jarumnya ya Supaya tidak geser Oke saya rasa ini sudah pas ya Selanjutnya supaya tidak kelihatan kaku Bagian sambungan antara sayap dan bagian tilenya Kita tutup pakai motif dari bahan berukat ini ya Tidak selalu harus pakai pinggiran Kita bisa ngambil motif yang menurut kita bagus ya Tekniknya sama Ditempel dan dipegang pakai jarum pentul ke bagian badannya ya Dan di bagian ini tidak ada teknik khusus Disini hanya memerlukan sedikit imajinasi dan kreativitas ya Kita bisa atur bagian ini sesuai selera kita Atau sesuai pesanan pelanggan kita ya Terima kasih telah menonton! Disini saya usahakan simetris ya Antara kiri dan kanan Walaupun sebenarnya tidak selalu harus Di bagian ini kita bebas Berkreasi sesuai keinginan Atau yang menurut kita lebih bagus ya Oke bagian depan saya rasa cukup Kita lanjut bagian belakang ya Tekniknya sama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!